Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Heboh gudang kimia terbakar kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah Kebakaran bangunan permanen yang dijadikan gudang alat kesehatan atau gudang kimia di Jalan Medan RT5 RWI 16 Misma Indah 4 Siteba, Kelurahan Surau, Gedang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat mengalami kerugian 1,5 miliar rupiah Jumlah kerugian itu diperoleh setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan pasca kebakaran Sabtu 9 Oktober sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Pemilik rumah bernama Yose Rizal untuk korban nihil Namun kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah Kata Kapolsek Nanggalo AKP Suyanto Minggu 10 Oktober Suyanto juga mengungkapkan kronologis kebakaran Berawal ketika saksi Paldedi mendengar suara ledakan di lokasi kebakaran dan melihat api sudah membakar dan membesar rumah di korbannya itu Saksi juga melaporkan kejadian ke pihak Damkar Beberapa menit kemudian petugas sampai di lokasi serta melakukan pemadaman dan dibantu oleh masyarakat setempat Ditambahkannya lagi sekitar pukul 12 Damkar berhasil dipadamkan Selanjutnya TKP diambil alih oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan memasang garis polisi Untuk meba kebakaran masih belum diketahui secara pasti Saat ini penyelidikan masih berlanjut Sebelumnya dalam peristiwa kebakaran itu warga mendengar suara ledakan sepengar tiga kali Diduga berasal dari bahan kimia dalam gudang Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Damkar Kota Padang Basril mengatakan Kondisi serta medan yang sedemikian Maka pihak Damkar Padang melakukan pemadaman sistem TIPO Yakni air dicampur sabun dengan khusus Jika menggunakan air biasa maka tidak akan padam Karena api masih menyala di atas air Sehingga digunakan TIPO Sedikitnya Damkar Padang menurunkan 10 armada pemadam kebakaran Serta 75 personil ke lokasi dibantu oleh instansi terkait serta warga setempat Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax